Hai assalamualaikum teman-teman selamat pagi ini saya mengambil gambarnya ini di pagi hari kali ini mau kasih makan ikan molly dan juga ikan pelati nah ini saya cuma pakai pelet murahan teman-teman pelet dari ikan lele untuk ikan lele ini harganya cuma Rp11.000 per kilonya ya ini tapi sangat murah sekali nah dan ikannya sangat sehat-sehat ini teman-teman jadi sebetulnya ya pelihara ikan pelati ataupun ikan molly atau gopi itu kalau di outdoor atau di luar rumah yang kena sinar matahari langsung nah itu sangat mudah sekali teman-teman meski pakannya itu biasa-biasa saja tapi ikannya itu juga cepat besar nah jadi seperti itu teman-teman kalau teman-temannya itu memeliharanya teman-temannya itu di indoor atau di dalam ruangan ya atau semi gitu semi outdoor atau tutupnya itu apa dari plastik itu teman-teman tuh perlu pakai cacing sutra kalau anakannya pakai bisa pakai apa itu namanya kutu air gitu untuk memaksimalkan pertumbuhannya kalau di seperti ini teman-teman di luar rumah ini kan kena sinar matahari itu penuh dengan lumut yang halus teman-teman ya karena sinar matahari akan menimbulkan lumut teman-teman jadi lumut yang halus itu sebagai makanan bagi si ikan juga ini nah apalagi tempatnya sudah outdoor lumutnya bagus airnya seperti alami seperti di alam seperti di rawa atau di danau nah kan ikannya lebih nyaman teman-teman mengapa akan lebih sehat karena ya lebih nyaman seperti di alamnya gitu teman-teman nah kalau ini ditunjang dengan dikasih pakan seperti kutu air ataupun apa itu cacing sutra lah akan lebih bagus lagi teman-teman lebih cepat besar gitu teman-teman ya ya jadi intinya itu teman-teman jadi melihara ikan hias ya apapun itu itu yang lebih bagus itu seperti di alam gitu teman-teman ya outdoor yang paling bagus ya nah hasilnya juga bagus-bagus teman-teman ikannya nah warnanya akan lebih cerah-cerah bila di luar ruangan gitu teman-teman karena kena sinar matahari nah dari segi warna terutama ya kalau di luar itu akan lebih bagus warnanya lebih cerah daripada ikan yang kita peliharanya itu di dalam ruangan jadi teman-teman yang mau pengen yang mau apa itu pengen pelihara atau ternak ikan molly pelatih ya dan tidak punya lahan atau mau bikin outdoor tapi enggak ada tempatnya teman-teman bisa pakai akuarium di rumah teman-teman di akuarium ataupun di bok apa itu kulkas-pukas gitu teman-teman ya Nah itu jadi teman-teman bisa Hai pelihara kutu air juga bisa cacing sutra juga teman-teman bisa pelihara sendiri karena itu adalah pakan alami yang bagus terutama untuk yang pelihara di indoor atau di dalam ruangan teman-teman ya Nah dan kalau di akuarium teman-teman harus siapkan lampu biar muncul sebuah lumut yang lumut itu akan membuat apa itu ikannya lebih sehat karena dimakannya teman-teman lumut-lumut halus terutama ya Nah dan bisa kasih filter juga atau aerator untuk penambah oksigen karena tidak terkena sinar matahari kan siangnya nah jadi kalau di dalam ruangan itu perlatannya harus lebih lengkap lagi teman-teman dan teman-teman harus punya ganggang misalnya tanaman air yang lainnya untuk penambah oksigen di dalam akuariumnya itu teman-teman dan kalau untuk kualitas ikan yang jelas lebih bagus yang outdoor teman-teman ikannya lebih tahan banting ya akan kalau di outdoor biasanya itu tanpa aerator tanpa filter gitu ikannya sudah sehat-sehat sekali soalnya seperti di alam teman-teman seperti itu Oke sedikit dari fitafis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh